Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan dan Shalom untuk kita semua Pertama-tama patutlah kita mencap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Atas perkenanannya saya diberikan kesempatan pada saat ini Ijinkanlah saya atas nama Irdara dan Barulena Menyampaikan pidato yang berjuru Upaya meningkatkan butuh pendidikan dan mengatasi masalah pendidikan Di Sumbang Saudara-saudari sekalian Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting Untuk meningkatkan taraf hidup manusia Semakin tinggi pendidikan yang ia temukan Semakin baik pulau wawasan yang ia terboleh Saudara-saudari sekalian Pendidikan di Sumbang mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun Seiring dengan berkembangnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Kita melihat bahwa anak-anak yang ada di Sumbang memiliki berbagai macam potensi-potensi Oleh sebab itu dibutuhkan suatu sistem pendidikan yang dapat menunjang dan mengembangkan potensi-potensi yang ada Saudara-saudari sekalian Seperti yang kita ketahui bersama Bahwa pada umumnya Anak-anak yang ada di pulau Sumba ini Mengalami kesulitan untuk mengenyam pendidikan yang lain Hal ini dikarenakan Karena sumber daya manusia yang masih rendah Perekonomian yang masih rendah Serta diskriminasi sosial antara hamba dan merambang Dan jarak tempuh antara lembaga pendidikan Yaitu PAU, TK, SD, SMP, dan SMA Dari tempat kediaman Yang susah untuk dijangkau Dan sarana transportasi yang tidak mendukung Saudara-saudari sekalian Melalui kesempatan ini Saya mengajak kita semua untuk bergandenan tangan Mulai dari lembaga pemerintahan Lembaga pendidikan Orang tua Untuk melaksanakan kewajiban Memenuhi hak-hak anak Salah satunya hak untuk mendapatkan pendidikan Menyediakan tenaga pendidik yang kompeten Merampung kaum minoritas Menyediakan sarana-prasarana yang memadai Menyediakan tempat yang aman dan nyaman Bagi anak-anak yang berbutuhan khusus Serta Mensosialisasikan kepada generasi bangsa Khususnya generasi penerus yang ada di pulau sumbat tercinta ini Bahwa betapa pentingnya untuk mengenyam pendidikan Agar menghasilkan generasi penerus Yang bermutu dan berdaya sayang tinggi Seperti kata bapak pendidikan Ki Hajar Dewan Borong Yang artinya Di depan seorang pendidik memberikan peladan Di tengah murid memberikan ide Di belakang seorang pendidik memberikan dorong Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua Selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton